Halo kawan-kawan, kawan-kawan semua, selamat malam, apa kabar? Hari ini di hari pertama bulan November 2017 Maaf ya, lama nggak bikin video blog atau vlog karena Minggu kemarin, ahad kemarin tanggal 29 Oktober Saya sibuk dengan uja akhir semester Dan sebelum-sebelumnya belum sempat upload video Karena memang mama gue ada terus di rumah, bo Gue itu baru pakai komputer, kalau mama gue nggak ada di rumah Maklumin lah, karena gue butuh praktisikan Jadi belum upload, ditambah juga gue masih dalam tahap penyembuhan Pasca kena penyakit IBS Atau irritable bowel syndrome, sindrom iritasi usus Yang alhamdulillah udah perlahan mulai agak sembuh ya Dan lancar lagi BAB gue Karena gue menjalankan pengobatan alternatif ya Kayak pengobatan psikologis dan minum ini Abatus udah 3 in 1 Nah tadinya gue disini pengen bicara soal Canon J7X Mark II Ya kan, kamera terbaik untuk vlogging Bener apa nggak? Dan memang ternyata bener kan Cuman karena pertama gue Harus akuin gue tadi udah reset Tapi gue menemukan kesulitan untuk menyampaikannya secara lebih detail Karena takut salah ya kan Dan memang gue juga nggak begitu ngerti soal kamera-kameraan ya Gue akuin aja gue nggak gitu ngerti masalah kamera Mau kamera mirrorless atau kamera DSLR Atau bahkan HP pun itu gue nggak begitu ngerti sama sekali gitu loh Ya istilahnya I'm not a gadget mania gitu loh Tapi memang gue suka sih ikutin perkembangan tentang gadget Tentang smartphone baru, tentang kamera baru, tentang komputer baru, laptop baru Pokoknya gadget baru gue yang ikutin Cuman memang kalau untuk gadget freak itu kayaknya nggak deh Tapi memang gue akuin aja Canon J7 X Mark II itu Memang kamera yang paling bagus ya Untuk para video blogger ya Dengan sederet kemampuan Yang istilahnya tuh melampaui ekspektasi Melampaui kamera lain ya Termasuk kamera Sony A5100 Yang harganya lebih mahal dari Canon J7 X Mark II Jadi kalau kita bisa lihat nih Kotak mata, posisi, dimana segala macem bisa dilihat di layar gitu Cuman kekurangannya ya Pertama tidak tersedia microphone jack 3,5mm Walaupun itu bisa diakalin sebenarnya Bisa diakalin sebenarnya Terus juga tidak tersedia jendela bidik Tapi itu nggak masalah kan Who cares kan itu kan pocket cam Dan memang karena masalah reset itu tadi Karena masalah takut salah informasinya Jadi gue putusin gue akan Buat opini tentang Canon J7 X Mark II Yang merupakan kamera terbaik untuk para vlogger di kesempatan yang lain Tapi sekarang malam ini gue akan Bicara tentang Apa yang gue sedikit ngerti banget Yaitu tentang mobil Ya karena dari kecil gue mau senang mobil ya Antara kijang kotak versus penter kotak Mana yang kira-kira terbaik untuk Untuk Anda Namun sebelum nonton video ini Namun sebelum lanjut Saya pengen kasih tau Jangan lupa klik subscribe Atau berlangganan ke kanal Youtube saya Jekos TV Karena akan banyak lagi video-video menarik Setiap harinya Di kanal Youtube saya Jekos TV Oke Antara kijang kotak dan penter kotak Mana yang kira-kira terbaik untuk Anda Ya pertama saya disesuaikan dulu dengan kebutuhan Nah dua-duanya ini adalah MPV MPV legendaris tahun 90an MPV tapi punya karakteristik kayak SUV Jadi saya bisa bilangnya Crossover legenda tahun 90an Dia sama-sama service slider frame Sama-sama penggerak roda belakang Dia juga sama-sama mini bus Tapi siapa yang unggul kira-kira Nah ini apa yang bakal gue share Pada malam hari ini Di hari Rabu 1 November 2017 ini Kalau kita lihat dari desain Memang kijang kotak itu kan masih berasa kotak banget ya Ada garis-garis tegas banget Yang menunjukkan mobil itu Bentuknya kotak Sementara kalau penter kotak itu Dia Tidak menemukan Dia tidak ada garis-garis Tegas banget dan Kayaknya itu masih sedap Dipandang hingga sekarang gitu Bahkan di penter generasi kedua Atau penter kapsul Sebenarnya desainnya Siluetnya itu masih sama dengan Penter kotak ya Cuman Dibuat lengkungan Seakan-akan Membentuk Seperti kapsul Jadi seperti penter kapsul Padahal Sebenarnya penter kapsul itu Masih memiliki Sasis dan Siluet body Yang sama dengan Penter kotak Kalau saya benar jujur Kemudian Dari segi Dimensi ya Penter kotak itu Memiliki dimensi Yang paling besar Dia panjangnya 4,69 meter Dengan wheelbase 2,68 meter Tingginya 1,92 meter Gitu Jadi Tinggi lah Tapi Memang data Tapi Kalau untuk penter kotak Yang pertama banget Yang masih model karoseri Yang bervariasi itu Dia kan terbagi Ada sasis panjang Dan sasis pendek Kalau sasis pendek Mungkin panjangnya Kisaran sekitar 4,3 Atau 4,2 Meter Kalau yang sasis pendek Bahkan ada penter jeep Yang hanya Punya 3 pintu 2 pintu 2 pintu penumpang 2 pintu Utama Ditambah 1 pintu bagasi Bahkan di penter karoseri Dia juga ada penter Yang kayak Kijang Kijang kotak Atau Kijang super Tahun 86 Modelnya Tahun 1986 Sampai 1993 Yang hanya punya 4 pintu 3 pintu utama Dan 1 pintu bagasi Itu ada Cuman jarang Memang Terus juga di Penter kotak itu Dia juga ada Model jeep Yang itu juga terbagi Dalam sasis panjang Dan sasis pendek Nah kalau penter kotak jeep Yang sasis pendek Itu bangku baris Ketiganya Nausbillah Sempit Karena Nausbillah Sempit ya Karena Kursi belakangnya Berada pada depan Dan itu kecil Dia cuma bisa Muat sekitar 2 orang Nausbillah Ibn Zalik Tapi kalau yang Model penter kotak Yang panjang Yang jeep Penter kotak jeep Yang panjang Itu Walaupun itu Agak sedikit langka Itu dia Bangku baris Ketiganya Masih bisa kita bilang Manusiawi lah Gitu Dan bahkan Bisa di Di ruban Jadi mengadap ke depan Dan ruang kakinya Ruang kaki dan kepala Itu masih manusiawi banget Tapi sayangnya Langka Penter kotak jeep Yang model panjang itu Biasanya Penter Bravo Cruiser Atau penter Yang model kayak Pajero Penter Miabi ya Penter Miabi yang Agak panjang Penter Pajero Gitu Itu biasanya Agak Itu biasanya Bangku baris ketiganya Lebih manusiawi Daripada Penter jeep Yang sasis pendek Yang bangku baris ketiganya Emang Tau sedila Sempit Gitu Udah pernah Liat saya Jadi saya Tau Kemudian Kalau di Kijang kotak Kita bicara Kijang yang Long aja Boleh ya Di Kijang kotak Yang long Yang panjang Itu panjangnya Kan hanya 4,4 meter Tepatnya 4,42 meter Tingginya 1,88 meter Wheelbase nya Tapi Panjang Wheelbase nya Sekitar 2,6 Meter Ya sama lah Dengan Penter kotak Sama sih Wheelbase nya Panjang sekali Dan dia juga Tinggi Nah kalau Soal kelegaan Kabin Dua-duanya Sama Sama-sama Lega Gitu loh Tergantung Sasis nya Kalau Sasis pendek Saya udah pernah Naik Kijang kotak Sasis pendek Tepatnya Yang tipe SGX Itu punya Kantornya Bapak Angkat Saya dulu Di PPPT ya Bangku baris Ketiganya Itu masih Jauh lebih Manusiawi ya Daripada Penter kotak Yang Penter kotak Jeep Yang sasisnya pendek Karena dia bisa Muat 4 orang Di bangku belakang Kijang SGX itu Tapi kalau di LGX Bangku belakangnya Bisa muat Sampai 6 orang Dan itu yang Saya rekomendasiin Kijang kotak Yang LGX itu Kenapa? Karena fiturnya Lengkap Dia sudah dilengkapi Dengan Power steering Power window AC double blower Pelk racing Pelk alloy Ya kan? Dan Banyak lagi lah Fitur yang bisa dikatakan Wah untuk jamannya Dan Kalau Penter kotak Nah ini Tunggu dulu Nanti akan saya jelasin nih Varian-variannya Atau gak sekarang aja lah Kalau Penter kotak Model awal Tahun 91 Itu Dia masih Karoserikan Dan bermacam-macam Modelnya Ada model Mini bus Biasa Dan ada model Dan itu semuanya Sama Kalau untuk model Mini bus Biasa Karoseri itu Dia Masih pakai Engkel pembuka jendela Dan Hand gripnya itu Ya Allah Kayak gak nyaman Digengem ya Gak ada armrest ya Gak ada door pocket ya Gak ada Jadi masih berasa Mobil komersial Banget ya Tapi kalau Penter Jeep Biasanya Dia hadir dengan Fitur yang Sedikit lengkap ya Seperti Power window Ya kan Ada hand grip Yang sudah terbalut Dengan armrest Tapi sayangnya Gak ada door pocket Juga sih Kebangetan emang Ya itulah pokoknya Dan Persamanya apa Kalau untuk Penter model karoseri Itu dia Tidak ada Takometer Dia tidak ada Takometernya Dan setirnya sama Setirnya dua palang Dua palang Kotak lagi Ya kan Udah bodinya kotak Setirnya kotak juga Enggak Maksudnya setirnya bulat Cuman Di tengah Dua palangnya Dua palangnya itu Kayak Yang di tengah Untuk klaksonnya itu Bentuknya kotak Bukan setirnya Yang kotak Enggak Gitu Ya kan Jadi kayak gitu Ya kan Masuk lagi kan Penter yang Kemudian jadi Model Astra Kan namanya Penter Total SC Buka model karoseri Lagi enggak Kalau model karoseri Kan lebih bervariasi Kan modelnya Sampai-sampai Ada Penter 3 pintu Gem banget Sampai-sampai Ada Penter 3 pintu Ya Istilahnya itu Penter Coupe Ya Penter Coupe Tau kan Gitu Terus ada Penter Yang kayak Kijang kotak Tahun 86 Ya kan Yang hanya punya Empat pintu Pintu kanannya Enggak ada Jadi model karoseri Nah masuk Era Penter Total SC Kalau Penter Total SC itu Bikinan Astra Yang bebas dempul Bukan lagi Pake karoseri Nah variannya Ada yang terendah Ada Deluxe Ada Ada Standard Standard itu Penter paling bawah Yang peleknya Pelk kaleng Terus ada Deluxe Deluxe itu setara Kalau kijang itu Kijang kotaknya itu LSX Kalau yang Deluxe itu Setara Kalau kijang kotaknya itu Kijang LX Dan yang tertinggi itu Itu adalah High grade Kalau untuk yang model awal Yang model awal Model tahun 91 Sampai tahun 96 High grade itu Kalau kijang kotaknya itu LGX Gitu Kijang kotaknya itu LGX Nah itu yang saya rekomendasi Nah itu yang saya rekomendasi Kalau untuk Penter yang Awal banget Yang model tahun 91 Dan 96 Cirinya gini Grill depan horizontal Lampu depan Dia agak masuk ke dalam Dan Ciri yang paling mencolok itu Adalah Mesin Kalau Penter kotak Model tahun 91 Sampai tahun 96 Dia mesinnya C223 2300 cc Ada yang mengatakan 2200 cc Tapi saya ambilnya Yang 2300 cc Pendapat yang 2300 cc Kalian gini Sebenarnya Kode C220 itu Sebenarnya itu Generasi Generasi 0 Generasi awal C221 Generasi 1 C222 Generasi 2 Dan C223 Itu generasi ketiga Ya kan Generasi ketiga Dari C22 Ya kan Mesinnya 2200 cc Sebenarnya Tapi Ada yang mengatakan 2300 cc Ya sudah saya ikut Yang 2300 cc Tenaganya Mau tau Tenaganya Hanya sekitar 58 PS Kecil banget kan Dibandingin dengan Avanza Yang sebelum Dual VVTI Jangan kan dengan Avanza yang sebelum Dual VVTI Ya kan Tenaganya Penter kotak Yang 2,3 diesel Yang C223 itu Yang hanya 58 PS Itu Dengan kijang kotak LGX saja Masih kalah jauh Kijang kotak LGX Yang 1500 cc Dengan menggunakan Mesin 5K 5K Ya kan Dari Dari model Model tahun 1993 Sampai dengan Tahun 95 Akhir Itu Tenaganya 69 PS Sementara Kalau kijang kotak LGX Yang 1800 cc Yang Pakai mesin 7K Belum EV ya Model Dari Akhir Tahun 95 Sampai dengan Tahun 96 Akhir Itu Tenaganya Sudah 80 PS Bayangin Jauh banget kan Tenaganya Jauh banget Tenaganya Nah Ciri Dari kijang kotak LGX Yang 1500 cc Itu Grillnya Horizontal Dan Di stiker Sampingnya Itu Ada Tulisan Grand Extra Doang Dan Di belakang Kalau misalkan Ada Emblem LGX Dia Ya udah LGX Itu aja Tulisannya Tapi Kalau yang 1800 cc Grillnya Diganti Jadi Dan Stiker Sampingnya Kalau ada ya Ada tulisan Grand Extra 1.8 Dan Di belakangnya Itu ada Model Ada Designasi 1.8 Di Sebelah kiri Dari emblem LGX Itu 1.8 Yang menandakan Bahwa Kijang kotak LGX Ini Bermesin 1800 cc Itu Ciri-ciri Yang Sohih Ya Itu Ciri Yang Sohih Selebihnya Sama Aja Interior Warna Abu-abu Jadi Biar Nggak Cepat Kotor Sama Kalau Pinter Kotak Interior Juga Agak Berwarna Abu-abu Kecuali Kalau Model Karuseri Yang Memang Model Yang Agak Kecoklatan Kalau Model Karuseri Kecoklatan Tapi Kalau Model Astra Abu-abu Gitu Kemudian Gini ya Saya Mau Lanjut Lagi Di Gijang kotak Itu Ada lagi Varian Dari Karuseri Kayak Misal Varian Kencana Hobart Kencana Hobart Terus Ada Varian Yang Terkenal Itu Kencana Yang Atap Tinggi Kijang Kencana Yang Atap Tinggi Terus Mobil Saya Dulu Kijang Jantan Rider Buatan Karuseri Roda Roda Nada Karya Yang Berpusat Di Tanggrang Masih Ada Belum Gulung Tika Dia Sekarang Bikin Lebih Bikin Isuzu Elf Mikrobush Karuseri Roda Nada Karya Itu Nah Kijang Jantan Rider Itu Dia Bikinan Karuseri Roda Nada Karya Kijang Jantan Rider G Yang Ciri Di Belakangnya Ada Ban Serep Ban Serep Di Pintu Belakang Jadi Sama Kayak Panther Kotak Jeep Separta Miyabi Bravo Atau Panther Samurai Dan Ada Lagi Mau Yang Ya Saya Dulu Pakainya Kijang Jantan Rider Eksekutif Elk Kijang Jantan Rider Eksekutif Dia Lebih Panjang Sedikit Dari Kijang Jantan Rider G Dia Cirinya Dia Tidak Pakai Ban Serep Di Pintu Belakang Jadi Sama Kayak Kijang Tapi Dia Sudah Dilengkapi Dengan Kaca Belakangnya Tidak Geser Tapi Dia Sudah Naik Turun Pakai Power Window Dan Dia Lebih Mewah Karena Ada Panel Kayu Ya Kalau Gak Dicopot Karena Dia Ada Panel Kayu Ya Gitu Bisa Dibilang Top Of The Line Sedangkan Saya Lupa Ngomong Kijang LGX Kotak Itu Dia Ternyata Bikinan Karuseri Karuseri Nusa Cendana Harum NCH Makanya Kalau Anda Lihat Ada Logo Karuseri Nusa Di Belakangnya Di belakang Kijang Kotak LGX Atau Di bawahnya Itu Berarti Bikinan Karuseri Nusa Cendana Harum Tapi Mohon maaf Karuseri Nusa Cendana Harum Ini Adalah Satu Dari Dua Karuseri Bikin Tunjukkan Toyota Astra Motor Untuk Bikin Kijang Kotak LGX Satu Lagi Apa Nas Moko Nah Itu Itu Darunjukkan Astra Untuk Bikin Kijang Kotak Itu Terutama Kijang LGX Kotak Itu Nusa Cendana Harum Sama Nas Moko Gitu Tapi Kalau Kijang Jantan Rider Itu Bikinan Karuseri Roda Nada Karya Gitu Kalau Kijang LGX Kotak Bikinan Nusa Cendana Harum Dan Nas Moko Kurang Lebih Gitu Sedang Kalau Penter Kotak Itu Karusenya Yang Model Karuseri Macem-macem Ada yang Bikinan Karuseri New Armada Ada yang Bikinan Karuseri Laksana Ada yang Bikinan Karuseri Macem-macem Sebelum Disatuin Jadi Karuseri Astra Isuzu Total SC Itu Yang Era C223 2300 CC Masuk Di Tahun 96 Penter Kotak Ganti Mesin Jadi Menggunakan Mesin 4 JA1 NA 2500 CC Dengan Tenaga 74 PS Apa ciri-cirinya Depannya doang Berubah Depannya doang Berubah Jadi grillnya Pakai motif Kotak-kotak Dan lampu Depannya Bisa dibilang Lebih Lebih rapi Dan Bampernya Juga Bukan lagi Bampernya Bampernya Udah Pakai Bampernya Plastik Lampunya Model Grillnya Model Kotak-kotak Sama Di Belakangnya Ada Penanda Yang Mencolok Emblem 2.5L Yang Seringkali Masuk Saya Dulu Juga Seringkali Bacanya ZSL Tapi Taunya Emblem 2.5L Direct Injection Nah Di Penter Kotak Yang Model 96 Sampai Dengan Tahun 2000 Ini Pilihan Modalnya Lebih Banyak Pilihan Modalnya Lebih Banyak Selain Deluxe Standard Ada juga Varian Royal New Royal Ya kan Kemudian ada Grand Royal Kemudian ada New High Grade Ya kan New High Grade Itu varian Tertingginya Dan ada Varian Yang Merupakan Suksesor Dari Panther Miyabi Samurai Sparta Dan Bravo Di era Panther 2.3 Itu namanya Panther High Sporty Yang Posturnya Lebih Tinggi Karena Dia pake Band Besar Itu Doang Yang Bedanya Terus Juga Dia Two Tone Two Tone Dua warna Plat Bodinya Lebih Tebel Dia pake Band Besar Itu Cirinya Hari Sporty Panther High Sporty Dan Posturnya Memang Dia agak Tinggi Tapi Selebihnya Sama Selebihnya Sama Dengan Varian High Grade New High Grade Yang merupakan Varian Tertingginya Plus Panther Kotak New High Grade Yang model New High Grade Itu Dia sudah Dilengkapi Dengan Fog Lamp Lampu Kabut Satu Hal Yang tidak Dimiliki Oleh Kijang Kotak Nah Dia Karena Panther Kotak Ini Bertahan Sampai Tahun 2000 Jadi 9 Tahun Diproduksinya Dari 1991 Sampai 2000 Nah Panther New High Grade Dia punya Fog Lamp Panther Kotak New High Grade Selain Pelek Alloy Yang Ukurannya Beda Dengan Panther High Grade Sebelumnya Gitu Selebihnya Sama 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 Selain Fog Lamp Terus Ada Emblem High Grade Baru Staker High Grade Yang Baru Ya kan Sama 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 Dengan Yang lain Ya kan Bamper Nya Juga Spesial Dan sebagainya Tapi Selebihnya Sama Kok Gak Ada Yang Selain Mesin Yang Paling Mencolok Oke Itu Soal Varian Kemudian Siapa Yang Yang Tangguh Dan Sekaligus Juga Mengarah Kepada Kesimpulan Terus Terang Kaki-kaki Lebih Kuat Kijang Karena Gini Panther Kotak Itu Suspensi Belakangnya Terlalu Empuk Jadi kan Kalau Pengendalian Dalam Kecepatan Tinggi Cenderungnya Limbung Berat Cenderungnya Limbung Berat Body Rollnya Kerasa Banget Ya kan Body Rollnya Kerasa Dan Untuk Panther Kotak 2,3 Yang Jeep Seperti Samurai Miyabi Separta Dan Bravo Itu Banyak yang Mengeluhkan Kaki-kaki Depannya Agak Ringkih Makanya Disarankan Ganti Dengan Punya Nyaki Jang Kotak Yang Lebih Oke Kaki-kaki Depannya Karena Dia kan Pake Band Besar Ini Kaki-kaki Depannya Agak Ringkih Terus Kemudian Panther Itu Kekurangan Yang Lain Adalah Getarannya Kerasa Karena Dia Diesel Terus Suara Mesin Diesel Baik Yang C223 Atau 4JS1 Agak Masuk Ke Kabin Agak Masuk Ke Kabin Jadi Buat Yang Gak Begitu Suka Dengan Suara Mesin Khasnya Sebaiknya Ditambahin Perdam Supaya Suara Mesinnya Atau Suara-suara Sumbang Dari Luar Sana Gak Gitu Masuk Ke Kabin Gitu Dan Dia Juga Tidak Ada Pilihan Transmisi Metik Tapi Walaupun Itu Bisa Disweb Itu Diluar Dari Inilah Gak Ada Transmisi Metik Itu Diluar Dari Apa Yang Saya Bicarakan Di Kijang Kotak Ini Tapi Kelebihan Satu Lagi Kalau Masa Spare Part Penter Kotak Biasa Gak Mahal Gak Ini Konsumsi BBM Jelas Irin Karena Dia Diesel Tarikannya Itu Lumayan Lumayan Agresif Di Putaran Bawah Di Putaran Atas Abis Kalau Di Putaran Atas Abis Di Putaran Bawah Oke Tapi Kalau Di Putaran Atas Abis Ya Durabilitas Oke lah Tahan Lama Awet Itu Kelebihannya Kemudian Kijang Kotak LGE Kijang Kotak Kelebihannya Oh Banyak Kaki-kaki Kuat Pajaknya Murah Ya Kan Resell value Masih terjaga Harga bekasnya Masih bertahan Tergantung Tipe Juga Kemudian Kaki-kaki Kaki-kaki kuat Durabilitas Oke Punya Bisa Diajak Perang Ya Kan Cuma Sayangnya Salah-satunya Kekurangan Cuma Sayangnya Kekurangannya Kijang Kotak Itu Banyak yang Mengeluhkan Konsumsi BBM Yang Agak Boros Ya Yang Agak Boros Gitu Baik untuk Yang 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 Agak Boros Walaupun Itu Bisa Diakali Terus Juga Tarikannya Kurang Gesit Tarikannya Kurang Mantep Ya Lagipula Siapa yang Mau Bawa Kijang Kotak Terutama Tipe LGX Untuk Drag Race Kecuali Kalau Sudah Dimodifikasi Baru Tarikannya Kurang Gesit Terus Bantingan Suspensinya Agak Keras Lebih Keras Dari Panther Kotak Tapi Di antara Dua Ini Mana Yang Menurut Saya Terbaik Panther Kotak Atau Kijang Kotak Kalau Saya Boleh Jujur Pilihan Saya Lebih Jatuh Kepada Maaf Ya Kijang Kotak Kenapa Itu tadi Kaki-kakinya Kuat Gak Ringkih Awet Durabilitasnya Oke Tahan Lama Tahan Banting Dan Memang Sudah Familiar Banget Dengan Keadaan Di Indonesia Memang Didesain Untuk Kondisi Di Indonesia Kijang Kotak Itu Sedara Kalau Panther Kotak Kan Ya Dia Kan Juga Diekspor Ke Beberapa Negara Yang Kondisinya Kurang Lebih Sama Dengan Indonesia Tapi Yang Menjadi Tapi Sayangnya Karena Suspensi Belakang Terlalu Empuk Dan Body roll Kalo di Kecepatan Tinggi Itu Kerasa Banget Kurang Lebih Kerasanya Sama Seperti Waktu Saya Bawa Nissan March Punya Mama Saya Itu Waktu Saya Bawa Di Kecepatan Sekitar 70 Kilometer Perjam Di Bintar Sektor 9 Saya Tess Handling Dan Body roll Kerasa Kurang Lebih Kayak gitu Sama Gak Masalah Itu Bisa Dipasang Stabilizer Di Kejang Kotak Juga Bisa Dipasang Stabilizer Supaya Tidak Pengendalian Tidak Jelek Kalau Kecepatan Tinggi Gitu Jadi Saya Pilih Kijang Kotak Karena Memang Sudah Punya Nama Dan Sudah 40 Tau Sudah Sudah Familiar Cuma Sekarang Sudah Mulai Langka Karena Sudah Banyak MPV MPV Baru Yang Berdatangan Ada juga LCGC Yang Harganya Lebih Murah Nah Itu Mungkin Membuat Dua Mobil Kijang Ini Sekarang Ini Sudah Langka Tapi Kalau Misalkan Anda Pilih Penter Kotak Untuk Alasan Yang Lebih Tepat Misalkan Durabilitas Oke Sama Dengan Kijang Kotak Tapi Anda Ngincer Yang BBM Lebih Irit Maka Penter Kotak Jawabannya Atau Yang Tarikannya Besit Atau Torsinya Gede Ya Penter Kotak Itu Jawabannya Karena Kalau Di Torsi Untuk Yang C223 Torsinya 165 Nm Kalau Yang 4JS1 Torsinya Sekitar 180 Nm Jadi Torsinya Lumayan Mantep Kalau Untuk Bawa Muatan Yang Besar Yang Berat Karena Memang Penter Mobil Pekerja Mobil Mobil Yang Bahkan Sekarang Jadi Angkot Penter Kotak Ya Bisa Itu Alasan Yang Tepat Untuk Anda Memilih Penter Kotak Tapi Untuk Urusan Suku Cadang Spare Part Dua-duanya Sama Termasuk Yang Mudah Didapat Suku Cadang Yang Oke Untuk Harian Termasuk Yang Gampang Dirawat Penter Kotak Dan Kijang Kotak Termasuk Yang Gampang Dirawat Suku Cadang Bisa Dapat Dimana Manus Seluruh Indonesia Ada Kok Tapi Kijang Kotak Menang Tipis Menurut Saya Kenapa Karena Sudah Punya Nama Karena Sudah Lebih Terkenal Daripada Penter Kotak Dan Terus Berinovasi Oke Mungkin Sekian Dulu Tapi Kalau Anda Tetap Kek Milih Penter Kotak Dengan Alasan Yang Seperti Saya Sebutin Tadi Mungkin Konsumsi BBM Irit Tarikannya Lebih Gesit Torsing Lebih Badak Untuk Ukuran Minibus Torsing Yang Badak Mungkin Bisa Untuk Ukuran Minibus Karena Kijang Kotak Dan Penter Kotak Ini Sayangannya Minibus Non bonnet Pada saat Itu Seperti Suzuki Carry Mitsubishi Kote 120 SS Daihatsu Zebra Pada saat Itu Jadi Penter Kotak Itu Torsing Yang Paling Badak Gitu Torsing Paling Badak Jadi Mungkin Bisa Anda Bawa pulang Penter Kotak Tapi Kalau Anda Pengen Segala Galanya Pengen Mobil Kuat Banget Ya Kijang Kotak Jawabannya Penter Kotak Juga Bukan Berarti Enggak Kuat Kuat Banget Cuman Jangan Ambil Yang Jeep Kalau Anda Merasa Risik Dengan Kaki-kaki Kakinya Terutama Kaki-kaki Depan Yang Agak Ringki Jangan Ambil Jeep Separta Samurai Miyabi Bravo Yang Model Jeep Jangan Bilang Itu Kalau Anda Risik Dengan Kaki-kaki Depannya Ringki Ambillah Penter Mini Bus Biasa Atau Panther Yang Astra Bagian 2,3 Atau Yang 2,5 Itu Kaki-kakinya Dijamin Awet Kuat Gak Ringki Itu Yang Depannya Gitu Ya Kemudian Bisa Bermanfaat Ya Tinggal Sesuaikan Dengan Kebutuhan Aja Kalau Anda Pengen Yang Segalanya Ambil Yang Udah Udah Punya Ketenaran Tersendiri Ambil Kinjang Kotak Tapi Kalau Anda Pengen Yang Ambil Kinjang Kotak Walaupun Sekali lagi Saya katakan Untuk Pasaran Jakarta Ini Kinjang Kotak Sudah Mulai Agak Langka Sudah Mulai Agak Susah Ditemui Di Jalanan Di Sekitaran Jakarta Dan Sekitarnya Gitu Karena Sudah Diserbu Dengan MPV Yang Murah Terutama LCGC Kalau Mau Yang Lebih Eksklusif Lagi Ya Penter Kotak Karena Penter Kotak Sekarang Lebih Jarang Lagi Ditemuin Di Jalanan Apalagi Yang Penter Kotak 2,3 Lebih Susah Lagi Ditemuin Di Jalanan Saat Ini Di Jakarta Oke Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Untuk Anda Sekali Lagi Jangan Lupa Subscribe Ke Kanal Youtube Saya Terus Pertanyaan Terakhir Apakah Dua-duanya Bisa Dimodifikasi Atau Bisa Diturbukan Bisa Dituin Chargerin Bisa Bisa Diswap Matic Bisa Asal Budgetnya Itu Dari Saya Mudah Mudah Bermanfaat Selamat Malam Bye Bye